Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali membagikan kabar terbaru terkait perkembangan kesehatan anaknya melalui akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Anastasia Pretia Amanda melaporkan Mario Dandi, Sien Lukas, dan AG Kepolda, Mitrojaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, kembali membagikan kabar terbaru terkait perkembangan kesehatan anaknya. Melalui akun Instagram pribadinya, David terlihat telah membuka mata walaupun belum bisa berinteraksi banyak. Kondisi David yang mulai membaik tersebut diamini oleh Ketua GP Ansor Jakarta. Setelah bertemu dengan orang tua David, Ketua GP Ansor Jakarta mengatakan kondisi David saat ini sudah dapat merespons apa yang didengar. Kasus penganiayaan David Ozora oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terus bergulir. Terbaru, Anastasia Pretia Amanda melaporkan Mario Dandi, Sien Lukas, dan AG Kepolda, Mitrojaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Hal ini menyusul adanya tuduhan dirinya sebagai provokator dan pemicu penganiayaan berat terhadap David Ozora. Amanda juga menyebut, semenjak hubungannya dengan Mario berakhir, keduanya sudah menjadi teman biasa. Sudah sejak itu sudah benar-benar temenan biasa, enggak ada yang kayak... Berarti AG itu masih sering dibawa Mario juga, enggak waktunya hewati bareng sama aku? Oke, aku kurang... Beda komunitas. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, usai menjenguk David pada kamis malam, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dua tersangka penganiayaan, yakni Mario Dandi dan Sean Lucas sudah diterima kejati DKI. Namun, berkas perkara masih disusun penyidik Polda, Mitrojaya. Sementara berkas perkara AG, anak berkonflik dengan hukum telah memasuki tahap 1 dan akan diperkirakan lengkap atau P21 pada akhir Maret. Kejaksaan Tinggi DKI juga telah menyiapkan jaksa spesialis anak untuk persidangan anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan CNN Indonesia Polisi menangkap tersangka pelaku pembunuhan bocah 8 tahun di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka adalah tetangga korban dan berstatus pelajar. Motif tersangka adalah meminta uang tebusan kepada orang tua korban. Tim gebungan Bares Krim Polri, Polda Bangka Belitung, dan Polres Bangka Barat mengungkap kasus pembunuhan bocah 8 tahun di Kabupaten Bangka Barat. Tersangka pelaku ditangkap seminggu setelah korban ditemukan tewas di sebuah perkebunan sawit pada Kamis 9 Maret lalu. Tersangka adalah tetangga korban yang juga pelajar SMK kelas 3. Ia ditangkap di rumah orang tuanya di desa Terentang Bangka Barat Rabudinihari. Orang tua tersangka tidak menyangka anaknya melakukan perbuatan kerja tersebut. Saat menggeledah rumah orang tua tersangka, polisi menemukan sepeda motor, sepatu, baju, dan sandal yang digunakan ketika beraksi. Setelah melakukan penggeledahan, polisi membawa tersangka ke tempat ia membuang ponsel dan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Menurut polisi, motif tersangka menghabisi korban adalah mendapat uang tebusan. Keluarga korban sempat mendapat SMS misterius dengan pesan meminta uang tebusan 100 juta rupiah lengkap dengan foto korban dalam kondisi tangan terikat sehari sebelum korban ditemukan. Motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang. Sebelumnya pada Kamis 9 Maret lalu, warga dikejutkan oleh penemuan mayat bocah tanpa identitas dalam kondisi tangan dan kaki tereka tali di perkebunan Sawit, Bukit Intan Bineh, di Desa Ibul, Kecembatan Simpang Teritip, Bangka Barat. Setelah melakukan penyelidikan, petugas mengungkapkan yang ditemukan adalah mayat Hafizah, bocah kelas 2 SD yang dikabarkan hilang sejak Minggu 5 Maret 2023. Saat ditemukan, kondisi jenazah tak utuh dan sebagian organ dalam tubuh hilang. Hasil otopsi rumah sakit umum Pangkal Pinang menunjukkan ada puluhan luka akibat benda tajam di tubuh korban. Irwan Setiawan, Bangka Barat, Bangka Belitung.